Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita kebetulan sedang di bukit, di atas bukit Atau di tepi irigasi ini ya Kita akan sama-sama melihat satu buah Yang oleh orang sini disebut buah tangkalak Kalau anda ke google, di wikipedia itu biasa disebut jambu tangkalak Jambu tangkalak ini merupakan salah satu buah Dari kerapat harendong atau senggani Sedangkan harendong atau senggani sendiri Di tempat kita itu yang kita kenal ada tiga Yang pertama ini harendong monyet atau senggani monyet Yang disebut jambu tangkalak Yang kedua dibawahnya ini itu ada yang kecil Namanya itu disini disebut harendong lalakina Senggani lalakina Lalu yang ketiga itu ada yang disebut Tenggani bulu atau harendong bulu Karena buahnya itu kalau sudah matang Warnanya ungu dan berbulu halus Nah ini sekarang mari kita lihat nih harendong yang Harendong monyet atau buah jambu tangkalak ini Meskipun belum matang Tapi dia sedang berbuah lebat Dan ada satu buah yang sudah berwarna merah Perlu agak-agak ketahui ini kan Bahwa jambu tangkalak itu enak dimakan Dengan catatan itu kalau mau dimakan langsung cukup direbus Agar-agar rebus nanti buah bisa langsung dimakan Atau agar-agar bisa dibuat produk tertentu Misalnya itu bisa dibikin manisan ya Bikin manisan dengan berbagai rasa Bisa rasa original manis Bisa rasa coklat dan lain-lain Dan yang ketiga Buah harendong monyet atau jambu tangkalak ini Juga bisa dibikin produk selai ya Selai ini cukup diminati ya Karena mengandung banyak zat berhasil Yang belum tahu aja ya Ini keputar masih Masih pada kecil-kecil Masih pentil Kalau kecil itu keras nih Buahnya keras sekali kalau masih kecil Kita lihat Wah keras banget Kita Tuh Keras sekali gak enak Tapi nanti kalau sudah tua jadi keras ada bijunya Kita coba cari yang sudah matang kan Tuh itu sudah gemacing Sudah tua tuh ya Tuh Gak merah ya Kalau ini ada nih yang sudah matang tuh merah tuh ya Merah Nah yang kayak gini nih Kalau yang mau dimakan langsung Ini diambil Nanti dagingnya bisa dimakan Nah kotanya jangan kan Itu juga ada tuh yang sudah matang merah Ya fakta ya Sekarang coba mari kita lihat Lebih jauh tentang buah ini nih Nah Gini kan buah ini tuh terdiri dari dua bagian ya Getahnya gatal Tadi makan sih tuh Ini makan ini nih Gatal Kalau jangan dimakan langsung Mungkin karena Kenapa harus direbut Ini untuk menghilangkan rasa gatal Atau racun buahnya ya Ini jadi buahnya terdiri dari dua bagian Ini buahnya Nanti di dalamnya ada bijinya Kalau sudah matang Nah ini mahkotanya Jadi yang dimakan tuh ini ya Ya kan Jadi cara makannya bisa dimakan langsung Asal direbus dulu Yang kedua bisa dibikin Manisan ya Manisan jambutan kalak Lalu yang ketiga itu bisa dibikin selai Dan yang keempat bisa dibikin macem-macem Masakan Asal tahu cara memasaknya saja Sekarang kita cek Kalau sudah matang nih Tuh Karena agar-agar mau ngambil Yang sudah matang kayak gitu Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton